Selamat pagi Hari ini tanggal 25 April 2024 Gak terasa ya udah satu bulan lebih Dari video yang terakhir aku mengunjungi Singapura Dan sekarang aku lagi ada di Solo Summerland Tirtamas Waterpark guys Wah ada musiknya guys Sebentar ya Wah di dalam lagi ada musiknya Musik Peter Pan guys Takut kena copyright Ya ini Summerland ini baru dibangun ya Jadi Ini baru diresmikan kurang lebih beberapa bulan yang lalu Oleh Kuali kota Solo yaitu Pak Gibran Dan sekarang Pak Gibran sudah menjabat menjadi Wakil Presiden Indonesia guys Selamat buat Pak Gibran ya Semoga Indonesia semakin maju Dan sukses di kancah Asia Maupun dunia Oke sekarang kita masuk Langsung aja ya Dan sekarang cuacanya mendung sekali guys Untuk satu orang 30.000 30.000 Oh iya Harga weekdays ya ibu Iya weekdays Kalau harga Jumat berapa Mas Jadi satu minggu tuh Rp. 500.000 Rp. 500.000 Ada penitipan barang Makasih Ini untuk surat Surat Locker Oh iya Apa? Lepas telepon 0822 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 Locker nya dimana? Bawah Terlok kiri sudah mengusul lah Makasih ya Terima kasih Tenang Eh Nyepur doang Oh nyepur Luang gantinya supaya kiri Ini kan anti Antir Oke Ini adalah Situasi Summerland ya Oke guys Sekarang aku mau menuju ke locker dulu Dan karena ini kan baru buka ya Jadi belum dinyalain guys ini Dan sebentar lagi Aku udah bilang sama penjaganya tadi Gua dinyalain Airnya guys Karena ini belum ada pengunjung sama sekali loh Oke guys disini aku udah Udah nyimpen barang berharga aku ya Disini ada Baterai, hp, dan pinpad Ya guys Ini udah dinyalain Airnya Tadi aku pertama kali kesini itu gak dinyalain Karena belum ada orang ya Ya ini udah dinyalain gue Bener-bener pengunjungnya itu baru aku sendiri guys Dan tadi tuh aku waktu masuk itu Masih gak ada orang Oke aku taruh barangnya disini ya Ini Cetek ya ini Ini kolam anak guys Tuh Cuma satu dengkul guys Kita pemanasan dulu disini Coba masuk disini ya Oke Dan disini ada perosotan ya Perosotannya buat anak-anak Kita coba perosotan disini ya Oh yang ini dulu guys Ini paling kecil nih Perosotan yang paling kecil Dan disini Kan kita ambayar ya Jadi kita cobain semua perosotannya ya Sekarang kita coba disini ya Mantap guys Saking gak ada pengunjungnya Aku dilihatin Yang enak cuman aku sendiri Gimana Ini jadi kalau gak ada pengunjungnya Ini dimatiin guys Airnya guys Oh disini Jangan lupa disini Cetek ya Jangan lupa guys Aku mau nge-nge Oh disini Oh disini gak boleh guys Mungkin lagi perbaikan ya Oh disana ada bahasanya tadi Buat mendadakan lagi ada perbaikan Kita coba disini ya Kurang kenceng Lumayan seru buat anak-anak guys Kita coba lagi kali ya Oh enggak Oke sekarang kita pindah ke Kolam dewasa ya Disana guys Oh my god Karena aku sendiri Jadi Apa itu namanya Pengawasnya itu pengawas Apa ya namanya Jadi aku kemana-mana dilihatin gitu Bener-bener Kayak dijaga banget ya Bayu dewasa Bayu dewasa dijagain Ini waterpack Jadi kayak Milik sendiri guys Ada penunjuk sama sekali Oke kita pindah ke sana Disini gue Buat bilas ya Disini bisa Dan ini masih jam 8 guys 8 lewat 18 Kita review Kolam dewasa ya Tinggi banget ya Kita taruh Disini aja Disini ada jembatan ya guys Yang dibelakang aku ada musuh Takut kena copyright guys Oke Disini ada gajebu Gajebu ini Mungkin Disewakan ya Tadi di depan ada tulisannya Sewa gajebu gitu Tuh Pemakaian gajebu 100 ribu 3 jam guys Oke ini adalah Kolam Dewasa guys Disini kolam arus ya Coba kita lihat Arusnya kenceng gak Agak bete juga Gak ada yang Nemenin Ini Ya emang sih Aku itu introvert ya guys Jadi kemana-mana sendirian Suka yang sunyi Tapi kalau terlalu sunyi Gini Beto juga ya Gak ada yang bisa dilihat Gak ada yang lucu-lucu Anak kecil Biasanya tuh Kalau ada TK Ada les renang Ada Acara TK gitu Biasanya ada disini loh Aku lihat di Youtube gitu Tapi hari ini Pas gak ada ya Jadi sepi banget Bener-bener ini pengunjungnya Cuman aku sendiri guys Tapi gak apa-apa lah Kita review guys Setelah Satu bulan Penuh Puasa Kita refreshing Tipis-tipis Penyegaran Sebelum ke Mana lagi gitu ya Oke sekarang kita mau coba Yang Prositan pelangi itu dulu ya Itu lumayan tinggi juga ya Ternyata Ya kita naik dulu guys Lewat tangga disini ya Harus pake ban gak Pake ban Kalau pake ban Yang sini Oh sini Atas pasti ada lagi Masih ada Semuanya di depan tadi ya Cewaban Oh ya Ini sendirian Sendirian Bapak pengelola Atau apa Ya Ya Ngajarin mereka lah Membantu lah Oh Kan ini baru juga ya Baru berapa bulan Kalau buat barunya sih Tengah tahun Tengah tahun kali ya Setengah tahun ya Baru setengah tahun ya Baru setengah tahun ya Baru setengah tahun Baru sekali ini pak Padahal deket rumah Oke disini ada Prositannya ada Lima warna guys Jadi Aku lihat dia sih Kencang semua ya Disini aku suka warna merah ya Kita coba di merah deh Diskin lah Berhenti Berhenti guys Wah Mungkin harus pakai ban guys Harus pakai ban ya mas Terima kasih Ya Yang belakang Yang belakang Yang belakang Aku ya Kurang licin Oh Baju 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 Tapi disini pakai ban bisa ya Gak bisa Oh gak bisa Gak boleh Itu sudah gak boleh Orang Orang lebar ya Oh ternyata disini Gak bisa pakai ban Karena kurang besar Kurang lebar ini Yaudah lah Aku coba pakai ban dulu Sewa ban nya dimana mas Sewa ban Di depan Oh iya Sewa ban Oh sewa ban Oh iya Boleh apa Iya Yang single Sendiri Tadi lupa sekalian ya Iya Ini Ditukar disana Makasih Makasih Oh iya Ini kartunya Kita tukar di bawah Mas mau Ambil ban Oke Kita udah bawa ban Bias Gak coba Ini gak muat ya Pak Disini gak muat ya Gak muat Oh iya Ini Wah gak muat ya Oh sendal pas Karena situ bisa gak Oke Oke Nairnya gimana Gini ya Oh Dibaruh gak Gak muat ya 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 Oh airnya ini belum ada nih Pak Gak muat ya Gak muat ya Gak muat ya Kenceng banget 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 ya tadi naik dari sana itu kemasukan air dikit guys Aduh dari sini tuh dalemnya itu satu perut ya perut orang dewasa seru-seru kayaknya harus pegangan sih kayaknya aku minum air deh perut aku sakit guys kenceng banget aku enggak expect mak dan harus pegangan ya pegangan tadi lepas soalnya kalau di sini Mas ada orangnya bisa kan pakai ini Oh kalau ini kecil ya tapi kok tinggi banget Oh iya pakai dulu Oh ya enggak usah biar sini oh banyak nggak muat di sini kayak aku naik lagi mau cobain pakai ban lagi guys dan kali ini aku enggak mau gagal karena tadi itu aku lepas dari pegangan bannya kali ini harus kenceng pegangnya guys ini tuh bukan nguya Oke pegangan dari atas lagi mas ini paling seru sih yang ini aku ya kaya naik kora-kora kenceng aku asli di sekeluarjo tapi lama-lama jadi aku dengan mas siapa? mas okfi mas? okfi okfi berat mas yang mana? udah sebelum kopi itu aku udah pulang itu 3 tahun udah di siapa mas aku sih road apa? freeline mas freeline jadi bisa pulang pergi oh iya 1,2,2 ya makasih ya mas ayo 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 ya 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 wih 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 nenek minum air minum air lagi guys hidung aku mamput udah deh kayaknya sekarang udah jam 9 kurang 5 menit makin senang sudah semakin panas tetapi tidak ada pengunjung lagi yang datang guys kayaknya kalau aku udah pulang ini dimatiin airnya aku udah kurang lebih satu jaman di sini ya kita makan atau minum dulu kali ya kita cobain minum air pak dua kali kecebur biar yang benang ya wajah iya sekali-sekali nggak apa-apa ya aku taruh di sini banyak mas aku taruh di situ ya mau ngambil sendal masih bisa tinggalan janganlah yang tadi aku udah minum air dua kali mas jadi udah kembung ya ini buat biasanya kalau bikin bantuan tentu sendirian mas soalnya juga aku belum belum nikah juga jadi mending sendiri daripada bayarin orangnya mas rekomendasi makanan yang ada ya makanan yang lengkap bikin aku baru-baru ini Mas berapa tahun kita berapa tahun udah lama pertama kali awal masuk kan aku udah disini pertama kali ini waktu opening ya oh ya opening pertama kali ini selama dua bulan ya dimitasi oh dimitasi oh dimitasi klinik klinik nah mulai hari ini ini mah balik ke sini lagi baru hari ini oh jadi itu dari perusahaan ya kayak cabang-cabangnya gitu ya jadi manut kayak ada di mall gitu ya kayak temenku juga dia dari mall terus ditindak ke termasakan dari hati kayak gitu oke aku coba cari tadi di bawah terima kasih ya mas Sophie terima kasih mas ya disitu ada fried chicken tapi gak enak lah pagi-pagi makan fried chicken aku pengen makan disana tapi ada musik guys coba aku lihat disana dulu ya ada mie jempolan atau bakso guys namanya mie jempolan itu mie atau bakso ya ada pok mie tapi tapi sini ada harganya ya es cendol nasi goreng mie goreng oh ini ada nasi goreng mie goreng coba ngangkit oh masnya datang ya gak ada yang lagi gak ada aku dari barusan sih gak ada ini yang kuah apa ya mas gak ada yang kuah ya mas yang ada kuahnya bakso mie ayam bakso aja mas bakso minumnya ada coffee mix coffee mix ada coffee mix panas udah kita sama friend fresh satu mas bakso satu ya iya bayarnya langsung iya sekarang jam 9 pengunjung baru ada datang deh anak-anak iya 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 terima kasih ini bocil-bocil udah pada naik ya ini aku udah pesen makan tadi guys ini ada bakso baksonya mie-nya mie keriting ya first friend fresh dan juga aku pesen kopi guys aku tuh jarang minum kopi ya seminggu mungkin 2-3 kali ya kopi panas karena kan habis nyembur tadi butuh yang anget-anget guys kita cobain kita cobain baksunya guys bismillahirrahmanirrahim sekarang kita coba in friend fresh nya kentang asli di ini ada sambal pedasnya sebenarnya kentang itu lebih enak kalau pakai saus tomat ya ini makanan aku hari ini ya enak sih, ya rasanya standar lah oke guys, jadi ternyata itu pintu keluarnya itu lewat sana ya jadi setelah ini aku mau ngembalikin kunci locker yang ada di sana terus aku ganti baju di kamar bilas yang ada di sana guys terus pintu keluarnya itu ada di sana jadi biar nggak bolak-balik, aku ngembalikin kunci dulu di sana ya guys ini aku udah selesai makan ntar lagi aku mau pulang deh sekarang udah jam setengah sepuluh guys iya sekarang aku mau ngembalikin kunci locker dan ganti baju di sana guys keluarnya lewat sana ya kak ya keluarnya lewat sana sekarang kita masuk ke ruang bilas yes, ruang bilas pria disini ya mau bilas, mau kan dibaca nah disini ada sawernya guys oke aku mau ganti baju dulu guys dan bilas aku udah selesai ganti baju guys dan ternyata disini lagi ada pembangunan ya tahap selanjutnya ada kelemkem, kolam dewasa, kolam ombak pembangunan ya pak ya iya oke masih dikit ya pak ya ini dari tangga oh ini tangga, ntar turun gitu disitu ntar kolam dewasa ini apa aja pak? kolam dewasa ombak oh ada ombaknya nanti oke udah berapa bulan pak disini pak? saya udah 2 tahun udah tau? di solo eh, ini kan baru pak kolam renangnya iya tapi bapak kerja di solo udah 2 tahun dari awal ya? awal dari awal ini? yang taman yang taman yang sana itu ya? yang ini oh ini juga nih pas dimana pak? kebak keramat kebak keramat itu karanganyar? pas siapa? bapak siapa? mantah di harjo mantah di harjo masuk video pak saya 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 dekat berkonang pak tapi ya iseng-iseng pak bikin video gitu dari jam berapa tadi pak? kerja? jam 8 jam 8 jam 8 sampai jam 5 4 oh iya istilahnya 1 jam istilahnya 1 jam pas jam 12 jam 12 sampai jam 1 oh iya ini bapak ngerjain apa? ngecor ini ini belum jadi belum kelihatan sih ya pak ini luas ini luas ya pintu keluarnya disini guys disini musholanya ya ada musholanya disini disitu pintu keluarnya dan ternyata aku tadi gak pake sunblock guys lupa langsung hitam badan aku ya ini sangat rekomendasi buat kalian yang tinggal di solo atau sekitarnya bisa kalian datengin solo summerland tir tamas water park guys water park yang terbesar di solo ini ini pintu keluarnya mirip yang ada di stadion mirip yang ada di stadion stadion-stadion gitu ya disana juga ada pembangunan itu rumah sakit jiwa guys dan solo safari deket sini ya oke sampai sini dulu video kali ini jangan lupa like dan subscribe guys see you on the next vlog motor aku ada disini guys oh iya guys disini aku mau keluar dan ternyata itu tukang parkirnya gak ada nih aku mau keluar guys disini gak ada orang tapi disini ada tulisannya ya motor 3000 dan aku kayaknya bisa keluar lewat sini sih uangnya aku tinggalin aja disini aku tinggal disini mohon izin aku mau keluar gak ada orangnya nih